Ada seorang syekh cerita. Dalam salah satu ceramanya. Cerita tentang seorang dokter. Dokter perempuan. Di sana. Di Arab sana. Ada seorang anak lelaki bawa ibu. Bawa ibunya masuk ke dokter ini. Subhanallah. Ibunya ini gila. Anak-anak muda. Belum nikah. Dia bawa ibu. Nanti ibunya tersenyum sendiri. Ketawa sendiri. Masuk ke ruang dokter itu. Mejanya dokter diputerin sama ibunya. Anaknya minta maaf. Dok kata dia. Sekali-kali. Nanti ngeliat. Di televisi dokter itu. Ada gambarnya. Kakbah. Ibunya ngomong. Nak. Bukan nak ngomong. Kamu bohong mat. Mat kau bohong sama ibu. Mat kamu dibawa umrah ibu kata dia. Nanti diludahin anaknya. Digigit anaknya. Nanti kerudungnya ibunya terbuka. Dipasangin lagi. Itu dokter. Tanya siapa anaknya? Ini siapa? Ibu anak. Sejak kapan dia seperti ini? Sejak lahir. Duh. Terus gimana engkau bisa lahir? Iya. Sama kakek anak. Ibu anak dinikah. Tapi 10 bulan cerita. Dia kena seperti ini. Anak. Akhir dirahir. Dan seperti ini kata dia. Engkau berbakti sama dia. Kata dia. Dia kan gak kenal sama engkau. Iya. Dia gak tau sama anak. Tapi Allah tau kalau dia ibu anak. Tahu kalau dia ibu anak. Anak harus berbakti. Dia tanya. Ibumu sakit apa? Anak ibu kena gula. Setelah dikasih resep. Itu dokter cerita. Pasiennya keluar ditutup pintunya. Dokter ini nangis. Dia mengatakan. Ana sering dengar ceramah tentang birul walidet. Ana sering mendengarkan tausia usaha tentang berbakti kepada orang tua. Tapi Ana baru sekarang melihat kebaktian soal anak sama orang tua. Ibunya gila. Dia tetap berbakti. Dan dia mengatakan. Iya. Ibu Ana gak tau sama Ana. Tapi Allah tau kalau dia ibu Ana. Dan dia ngasih kuahsiat supaya kita berbakti sama orang tua itu. Allah jemaah. Apapun yang dilakukan orang tua kita. Apalagi ibu. Allah katakan. Amalat hu umuhuhu kurha. Wa wadha'at hu kurha. Ibu kita hamil kita itu. Dalam kondisi yang. Yang sulit. Ada ibu yang harus bedres. Demi anaknya lahir. Demi kita lahir. Ibu itu bedres. Capek dikit keluar darah. Ada. Yang harus hamil kita dalam kondisi. Dia ditinggal sama suaminya. Dia harus cari nafkah sendiri. Ada yang harus muntah-muntah demi kita. Allah. Lalu kita berdiri buat ibu kita. Capek. Diceritakan seorang. Ya kita semua tahu ceritanya. Tentang tiga orang. Yang masuk ke dalam gua. Kemudian gua itu tertutup dengan batu yang mengelilingi. Lalu mereka bertawasul dengan amal soleh mereka. Salah satunya yang mengajakan. Ya Rabbi. Allahumma. Ya Allah. Aku punya. Yang masuk ke dalam bleach dan dalam kem Recebnaka. Soезapa yang tewitan menurutkan dan IBM. Diasapa juga panas. Kepala. Sudah, Terima kasih. 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 Terima kasih.